Usai kelulusan siswa tingkat SMA-SMK di Kabupaten Tanjung Jawa Barat, saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jawa Barat tengah diserbu para remaja yang baru lulus sekolah di jenjang SMA-SMK atau berusia 17 tahun untuk melakukan perekaman EKTP. Sejak sebulan terakhir, kantor bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Jawa Barat disibukan dalam hal perekaman EKTP pemula. Sebab pasca kelulusan siswa SMA dan SMK, para remaja yang berusia 17 tahun ke atas mulai bergantian mendatangi Dinas Dukcapil Tanjung Cabung Barat untuk membuat KTP. Indri, salah seorang remaja yang melakukan perekaman EKTP mengatakan bahwa sejak kelulusan sekolah, ia terpaksa harus cepat membuat KTP sebab KTP merupakan salah satu syarat mutlak identitas diri sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, KTP juga digunakan untuk persyaratan dalam melamar pekerjaan. Sementara, operator perekaman EKTP Dinas Dukcapil Tanjung Cabung Barat, Remdi mengatakan, jika untuk saat ini kendala yang dihadapi dalam hal melakukan perekaman EKTP bagi pemula, yakni jaringan internet yang terkadang tidak stabil, server gangguan dan listrik yang kerap padam. Ia mengatakan hal ini kerap membuat pelayanan menjadi terhambat, namun pihaknya tetap akan memaksimalkan hal tersebut. Selain itu, Remdi menambahkan setidaknya ada sekitar 50 orang dalam satu hari yang melakukan perekaman EKTP. Yang baru 17 tahun. Ini sudah sering banyak nih, berapa hari ini Bang ya? Dalam bulanan ini banyak Bang. Banyak ya, terlata ya. Mungkin dalam sehari itu berapa Bang yang membuatnya? Tergantung Bang, ada 50 orang, 60 orang, 40 orang. Mungkin ada kendala sendiri nggak mungkin untuk pencetakan atau apa nih? Jaringan atau apa nih? Kalau kendalanya jaringan. Jaringannya sering lemot ya. Lampu mati juga nggak? Terkendala juga? Terkendala juga? Terkendala juga? Distrik padam. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.